KENALIN YA FEMS, INI NAMANYA AYAM PANGANG PEDANG Nama pedang diberikan karena proses pemanggangannya, mulai dari besi yang ditusuk pada bagian si ayam. Tusukan yang terbuat dari besi dan menyerupai daging, dipercaya bisa memberikan efek panas lebih maksimal, sehingga ayam bisa lebih cepat matang. Oh iya, ayam yang digunakan untuk mengolahnya jenis ayam kampung FEMS, tapi usianya masih muda supaya tekstur dagingnya lebih lembut. Setelah bersih, daging ayam ditusuk dengan besi, lalu panggang. Jangan lupa, ayam dioles dengan bumbu dari bawang merah, lada, dan jahe. Kalau sudah berminyak, cabut bagian besi dan tusuk-tusuk daging ayam dengan ujung besi supaya bumbu meresap sempurna. Penyajian ayam pedas ini harus satu ekor ayam FEMS. Setelah matang, ayam diangkat dan dipotong menjadi beberapa bagian. Soalnya, kayu rambutan dikenal memiliki suhu panas maksimal dan tidak menghasilkan abu, yang bisa membuat olahan makanan kotor. FEMS, teknik memasak dengan cara dibakar dan dipanggang ternyata sudah ada sejak zaman batu atau mesolitikum loh. Awalnya, manusia hanya mengkonsumsi makanan mentah saja. Setelah terjadi kebakaran di Cina, ternyata daging yang ikut terbakar bisa menghasilkan aroma harum. Dari situlah, teknik bakar dan panggang mulai dicoba dan diperkenalkan hingga pelosok dunia. Cara menikmati olahan ayam pedang ini biasa dengan cocolan atau sambal merah dan kecap. Beuh, bikin lagi FEMS. Dalam sehari, setidaknya ada 90 porsi ayam panggang. Satu porsi ayam panggang ini dihargai 90 ribu rupiah. Terima kasih telah menonton!